Hai guys balik lagi ke channel YouTube aku misalnya bila di video kali ini aku nggak pakai make up sama sekali dan juga udah skin care-an sekarang udah siap banget pakai make up nah di video kali ini tuh aku mau cobain satu produk foundation dari brand Korea mungkin kalian pun udah tahu banget tentang brand ini karena memang mereka punya produk-produk yang bagus banget dan sekarang mereka keluarin produk terbaru yaitu foundation aku udah sabar banget buat share ke kalian karena menurut aku ini foundation tuh bagus dan lucu banget kemasannya Nah guys mohon maaf ya ini kalau misalkan aku kelihatan agak kucol di depan kamera karena memang aku nggak pakai make up sama sekali jadi di video ini juga aku bakal langsung praktekin ke kulit wajah aku dan aku pengen ngeliatin juga ke kalian gimana hasilnya pemakaian di kulit aku ya Nah guys untuk kulit aku itu normal to dry kadang berminyak sedikit di area hidung dan juga t-zone Oke aku sekarang mau spil aja langsung ya produknya ke kalian Nah untuk brandnya dari Laneige lihat deh ini kemasannya Oh my god lucu banget kan ya tuh jadi aku dapat dua produk di sini nanti aku bakalan sebutin satu-satu dulu ke kalian ya nih kalian lihat deh ini lucu banget ya yang satu warna toska yang satu warna pink Nah guys jadi Laneige itu dia baru mengeluarkan produk foundation dengan dua finish look ini yang warna toska dia finishnya itu lebih ke matte dan kalau yang pingin ini dia finish look itu satin glowing gitu Nah untuk Shades nya mereka ada 10 Shades dan aku pun disini kayaknya cocok banget sama Shades nomor berapa ini nomor 23 yang Sense ini yang matenya itu dan yang pink ini aku dapat nomor 21 yang beige dan masih masuk warna kulit aku biasanya kalau foundation brand korea itu memang lebih terang ya tapi kalau dari brand Laneige ini karena mereka punya banyak shade jadi kita gampang banget buat pilih Nah guys yang aku suka dari foundation ini karena dia mengandung SPF yaitu 16PA++ dan foundation itu bener-bener ringan banget di kulit saya itu foundation ini juga sweat resistant dan 48 hours lasting coverage dan selain juga foundationnya 24 jam menghidrasi kulit so buat kulit kering pun ini bakalan cocok banget Oke sekarang aku mau langsung aja ya liatin ke kalian kayak gimana sih hasilnya di kulit aku aku bakalan pakai setengah setengah-setengah ya mungkin yang glow ini yang sebelah kiri yang Tosca yang made ini yang di sebelah kanan sisi kanan ya Oke aku bakalan pakai yang Tosca dulu ini yang made ya ini aku pilih Shades nya nomor 23 yang sand lihat deh ini botolnya gemes banget jadi ukurannya tuh lumayan besar sih kayak aku aja nggak tahu deh bisa habisin ini untuk berapa lama karena menurut aku ini banyak banget terus ini tuh kayak ada magnetiknya juga ditutupnya oke banget ini bener-bener bagus menurut aku dari packagingnya itu udah apa ya Wow gitu menurut aku ya Oke kita langsung cobain aja nih aku biasanya pakai satu pam tuh jadi nomor 23 pun menurut aku ini lumayan terang tapi kayaknya sih pas di kulit aku ya tuh guys ya aku mau langsung pakai ini aja aku kayaknya kebanyakan tapi udah nggak apa-apa nah guys yang aku suka foundation ini tuh bener-bener ringan banget di kulit dan gampang banget di blendnya karena aku mau blend pakai Beauty Blender lihat deh ini tuh menurut aku coveragenya oke banget karena aku kan banyak bekas jerawat ya ini bisa banget tutupin tuh bekas jerawat aku bener-bener ketutupin kan wah ini oke banget sih gila pasti kepake banget sama aku agak menurut aku ini gila oke banget nih ya ini yang udah aku pakaiin udah rata banget dan bener-bener coveragenya oke banget bisa menutupi jerawat dan juga bekas-bekasnya ini shade nomor 23 Oh bener-bener masuk banget di kulit aku dan sama sekali nggak keputihan nih guys ini yang enggak aku pakai ini ya kalian bisa lihat sendiri dia bener-bener oke banget aku suka banget guys Oke next sekarang aku mau pakai yang warna pink ini yang glow finish nah kalau yang warna pink ini dia shadenya lebih terang nomor 21 nih aku penasaran juga sih selain nomor 21 ini apakah masuk di kulit aku kita pakenya nggak usah banyak-banyak ya karena tadi yang sebelah kanan kayaknya agak kebanyakan tuh ini lumayan agak terang sih kayaknya kita cobain langsung ya di kulit aku ya kayaknya nomor 21 ini agak keterangan di kulit aku tapi aku penasaran banget sama hasilnya kayak gimana Oh my god ini foundation itu bener-bener ringan banget di kulit sama sekali dan enggak berat gitu loh pokoknya aku suka banget sama ini foundationnya ini lumayan keterangan sih ya di kulit aku tapi nggak papa kita blend dulu aja aku pengen lihat yang matte itu kayak gimana dan yang glow itu seperti apa gitu hasilnya tapi kalau udah di brand dia nggak beda jauh sih sama yang ases 23 maksudnya nggak yang beda banget gitu kalau misalkan kita pakai ginipun nggak begitu ketara sebetulnya kalau yang 21 tapi ini memang keterangan sih di kulit aku aku mau pakein di leher juga ya biar nggak belang nah guys ini udah aku blend tapi ternyata bekas jerawatnya masih kelihatan sedikit tapi ini kan aku memang pakenya satu layer dan itu pun enggak terlalu banyak coba aku sekarang mau tambahin sedikit ya di area sini aja jadi pakenya dua layer gitu oke sini aku udah pakein dua layer lumayan ketutup banget dan aku suka sama hasilnya karena yang glow itu itu beneran hasilnya dia satin finish jadi kelihatan lemeng kilat dan kelihatan glowing banget dan shades yang nomor 23 lihat daynya sebelah kanan oke banget juga nah guys ini biasanya udah selesai aku bener-bener suka banget sih sama foundation ini Neo foundation tapi kayaknya di kulit aku memang lebih cocok yang shades 23 jadi nggak keputihan di aku ya aku nyamannya sih segini gitu tapi yang nomor ini pun oke banget kalau misalkan kau punya warna kulit yang lebih terang dari aku bisa pilih nomor 21 ya Nah karena sekarang aku mau keluar rumah jadi aku mau kelarin dulu makeupnya ini udah oke tapi aku mau tambahin powder di beberapa area aja oke guys aku mau selesai dulu makeupnya ya Nah guys ini aku udah kelarin makeup aku aku udah pakein powder juga tapi masih kelihatan glowing banget di yang sebelah sini yang aku pakein yang glow finish ini aku buka seletin ke kalian dari jarak deket ya ah hai 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 guys gimana menurut aku ini oke banget sumpah hasilnya bener-bener bagus banget dan nyaman di kulit nggak berat nggak kerasa pakai foundation sama sekali karena teksturnya bener-bener light banget dan sama sekali ini nggak greasy juga di kulit ini paling pentingnya foundation ini tuh tahan dari keringat dan juga minyak selain itu dia juga menghidrasi kulit ini juga aku ngerasa kalau foundation itu nggak bikin kulit aku jadi kering pokoknya bikin kulit jadi terhidrasi dan lembab gitu dan sebenarnya dari tadi ini aku keringetan di area hidung tuh keringetan banget karena lumayan agak panas Nah aku tap gitu ke tisu dan nggak transfer sama sekali ini pokoknya oke banget sih foundation nya bener-bener tahan banget sama keringat dan juga minyak so guys jadi gimana nih kamu mau pilih yang mana yang matte atau nggak yang glow menurut aku di dua-duanya bagus banget kalian wajib banget deh cobain karena bener-bener sebagus itu Nah kalau misalkan kamu mau beli aku bakal taruh link pembeliannya di description box dan kalian jangan lupa follow Instagram mereka di atlanageid pokoknya pasiin kalian beli di official store-nya mereka ya so guys jadi itu review singkat dari aku Neo foundation dari Laneige ini produk mereka yang terbaru dan oke banget semoga kalian suka sama video ini dan juga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian pun suka sama foundationnya so guys gitu dulu video dari aku kali ini semoga kalian suka jangan lupa subscribe like comment dan share ke semua teman-teman kalian sampai ketemu di video selanjutnya bye bye